Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Rif Anista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Buku ESPS Matematika untuk SD atau MI kelas 5 Di bab 4, Kubus dan Balok Dimana kali ini akan kita bahas untuk soal nomor 3, 4 dan 5 Latihan ulangan bab 4 paket 2 Ini pengetahuan menghitung volume serta menentukan Jaring-jaring kubus dan balok Dimana kemarin sudah kita kerjakan untuk bagian A Yang pilihan ganda, kemudian yang B Yang isian jawaban, kemudian yang C juga sudah kita kerjakan Yang nomor 1 dan 2 Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3 Alas sebuah balok berbentuk persegi Jika tinggi dan volume balok tersebut berturut-turut adalah 18 cm Dan 3042 cm3 Tentukan panjang dan lebar balok Jadi yang ditanyakan panjang dan lebar balok Oke langsung saja kita lihat pembahasannya sebagai berikut Oke jadi disini untuk nomor 3 itu diketahui Alas baloknya berbentuk persegi Kemudian tinggi balok 18 cm Dan volume balok sendiri adalah 3042 cm3 Ditanyakan berapakah panjang dan lebar balok tersebut Maka kita jawab Rumus untuk mencari volume balok itu bisa Luas alas kali tinggi Bisa panjang kali lebar kali tinggi Karena dia alasnya tadi berbentuk persegi Maka bisa kita gunakan luas alas kali tinggi Dan diketahuinya juga luas alas Kecuali kalau diketahui panjang lebar tinggi Karena diketahui luas alas Berarti kita gunakan luas alas Kemudian kita tentukan dulu Berapakah luas alasnya Karena tingginya sudah ada Kemudian volume baloknya juga sudah ada Jadi luas alasnya itu sama dengan volume dibagi dengan tinggi Sama dengan 3042 Ini tadi volume-nya Kemudian tingginya adalah 18 Ini kan satunya cm3 Ini cm Maka nanti dicoret 1 ya Ini 1 Berarti kan tinggal cm persegi ya Oke Jadi luas alasnya sama dengan 169 cm persegi ya Itu saling coret ya satunya Jadinya cm persegi ya Sekarang, karena alasnya tadi berbentuk persegi Maka panjangnya itu berarti sama dengan lebarnya Sama dengan sisi persegi Kalau dalam bentuk bangun datar Maka luas persegi sendiri itu sama dengan sisi x sisi Maka untuk mencari panjang sisi Kalau sudah diketahui luasnya tadi Berarti luas dari persegi berarti Sisi, panjang sisi itu sama dengan akar dari luas persegi Sama dengan akar dari 169 Akar 169 itu adalah 13 Karena 13 x 13 hasilnya adalah 169 Untuk bagaimana cara mudah menghitung akar kuadrat ini Bisa dilihat di materi ya Di playlist materi itu sudah ada bagaimana cara mencari akar Cara mencari akar pangkat 3 yang mudah itu bagaimana bisa Dilihat di video sebelumnya Sudah dibuatkan playlist tersendiri Oke jadi Panjang dan lebar balok tersebut adalah 13 cm Karena alasnya berbentuk persegi Maka panjangnya sama dengan Lebarnya sama dengan 13 cm Lanjut ke soal nomor 4 Di dalam sebuah balok dimasukkan beberapa kubus berukuran sama Panjang rusuk kubus yang dimasukkan adalah 3 cm Jika balok berukuran 8 cm x 9 cm x 12 cm Tentukan paling banyak kubus yang dapat dimasukkan ke dalam balok tersebut Oke langsung saja kita lihat pembahasannya sebagai berikut Oke jadi disini untuk nomor 4 yang diketahui adalah Balok ya Diisi dengan kubus yang berukuran sama dimana Rusuk kubusnya adalah 3 cm Sedangkan balok sendiri yang mau diisi dengan kubus itu memiliki ukuran panjang 8 cm Lebar 9 cm dan tinggi 12 cm Ditanyakan berapa banyak kubus yang dapat masuk ke dalam balok Maka langsung saja kita lihat ya Bahwa kita tentukan dulu volume kubus tadi yang akan dimasukkan ke dalam balok ya Volume kubus itu rumusnya adalah R pangkat 3 R itu rusuk ya Sama dengan panjang rusuknya tadi karena 3 Maka 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27 cm kubik Jadi 3 x 3 9 9 x 3 27 Kemudian kita hitung dulu volume balok yang akan dimasukkan ke dalam balok juga ya Karena ada panjang lebar dan tingginya Maka kita hitung sekalian Jadi panjangnya 8 Lebarnya 9 dan tingginya 12 8 x 9 itu 72 72 x 12 adalah 864 cm kubik Jadi kalau sudah ketemu volume kubusnya Yaitu 27 cm kubik dan volume baloknya adalah 864 cm kubik Maka kita bisa menghitung ada berapa jumlah kubus yang dapat dimasukkan ke dalam balok Oke disini banyak kubus yang dapat masuk ke dalam balok itu bisa kita hitung dengan cara volume balok dibagi dengan volume kubus ya Volume balok sendiri tadi adalah 864 cm sedangkan volume kubusnya adalah 27 cm Maka 864 cm dibagi dengan 27 cm Hasilnya adalah 32 cm Jadi banyak kubus yang dapat dimasukkan ke dalam balok tersebut adalah 32 cm Jadi ada 32 kubus kecil-kecil yang masuk ke dalam sebuah balok Tadi pas ya Ada 32 kubus kecil-kecil ya Oke lanjut ke soal terakhir ya ini Di bagian C juga soal terakhir di latihan ulangan bab 4 paket 2 berarti ya Nomor 5 Seorang pedagang akan mengantarkan pesanan es balok kepada pelanggannya Setiap es balok memiliki ukuran panjang 60 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 cm Es balok tersebut akan diantarkan dengan menggunakan gerubak es Volume yang dapat ditampung gerubak adalah 240 desimeter kubik Jika di dalam gerubak terdapat 5 es balok Berapa sisa volume dalam gerubak tersebut Oke yang ditanyakan Ada berapa sisa volume ya Setelah ada 5 es balok Dimana volume dari gerubak tadi 240 desimeter kubik Nah ini nanti harus kita samakan dulu satuannya Karena yang 1 cm, yang 1 desimeter ya Desimeter kubik Oke untuk menyelesaikan soal ini mari kita lihat pembahasannya sebagai berikut Oke jadi diketahui ukuran es balok tadi adalah panjangnya 60 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya 20 cm Ditanyakan berapakah Maaf ya Ukuran es balok Kemudian volume gerubaknya sendiri adalah 240 desimeter kubik Dan satu lagi Di dalam gerubak tersebut sudah terdapat 5 es balok Ditanyakan berapa sisa volume dalam gerubak tersebut Nah maka untuk menjawab soal ini Langkah pertama kita tentukan berapa volume es balok ya Karena ada 5 es balok tadi ya Oke volume es balok berarti panjang x lebar x tinggi Panjangnya 60 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya adalah 20 cm, maka 60 x 36 x 318 cm tinggal kita tambah 02 ya jadi 1800 x 20 cm 18 x 2 itu 36 Tinggal tambah 0,3 Jadi 36.000 cm3 Karena volume gerobak tadi adalah Pakainya desimeter kubik Maka kita samakan saja Dari 36.000 cm3 Kita ubah ke desimeter kubik 36.000 cm3 ke desimeter kubik Dari cm3 ke desimeter Itu naik 1 tingkat Setiap naik 1 tingkat itu dibagi 10 Tapi karena ini ada kubiknya Ada pangkat 3 Berarti setiap naik 1 tingkat Dibagi dengan 1000 Maka 36.000 cm3 Ini kita ubah ke desimeter kubik Berarti dibagi dengan 1000 Naik 1 tingkat dibagi 1000 36.000 dibagi 1000 Kita coret 0 nya Coret 3, coret 3, 36 Dibagi 1 hasilnya adalah 36 desimeter kubik Jadi volume es balok tersebut adalah 36 desimeter kubik Ini masing-masing es balok Kemudian karena sudah ada 5 es balok Di dalam gerobak Maka kita hitung volume 5 es balok Berarti 5 dikalikan dengan 36 5 kali 36 Hasilnya adalah 180 Jadi volume 5 es balok itu 180 desimeter kubik Kemudian untuk menghitung Sisa volume dari gerobak Untuk menghitung sisa volume dari gerobak Berarti volume gerobak sendiri Dikurangi dengan volume 5 es balok Yang sudah ada Volume gerobak tadi adalah 240 desimeter kubik Dikurangi dengan volume 5 es balok 180 desimeter kubik 240 Dikurangi dengan 180 Hasilnya adalah 60 Jadi sisa volume dalam gerobak Adalah 60 desimeter kubik Jadi setelah ada 5 es balok di dalamnya Ternyata volume gerobak tersebut Masih kosong Atau masih ada sisa Sebesar 60 desimeter kubik Jadi ini jawaban untuk nomor 5 Adalah 60 desimeter kubik Oke mungkin ini dulu pembahasan Soal dari buku ISPS Latihan ulangan bab 4 paket 2 Sudah selesai Untuk soal-soal berikutnya Ikuti terus di channel Rif Anista Mohon maaf apabila ada kekurangan Atau mungkin kalau ada masukan Bisa ditulis di kolom komentar Terima kasih dan Mohon maaf sekali lagi Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh soal-soal Terima kasih Terima kasih.